Intro Seorang anak buah kapal atau ABK bernama Afriyadi 32 tahun meninggal dunia saat bertugas di atas kapal KMN Minas Samudera Rejeki di perairan Samudera Hindia. Evakuasi jenazah dilakukan pada Kamis 26 September oleh saat pelairutul tersebut menyuangi setelah kapal merapat di Pelabuhan Munjan. Kronologi kejadian bermula ketika KMN Minas Samudera Rejeki yang beragotakan 28 orang termasuk nakoda berangkat dari Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi pada selasa 24 Mei untuk menangkap ikan di Samudera Hindia. Pada minggu 22 September 2024 Afriyadi mulai mengeluhkan sakit pada tubuhnya dan meminta obat paracetamol kepada nakoda dari Yono 43 tahun. Namun pada Senin 23 September kondisi Afriyadi memburuk dengan keluhan sesak nabat dan muap. Menanggapi kondisi tersebut nakoda berupaya mencari pulau terdekat untuk mendapatkan bantuan medis. Sementara rekannya yang lain terus berusaha memberikan pertolongan. Namun pada selasa pagi 24 September sekitar pukul 8.00 WIITA, Afriyadi dinyatakan meninggal dunia di atas kapal. Nakoda kemudian menghubungi kantor pusat dan diarahkan untuk membawa jenazah ke Pelabuhan Mujar, Banyuwangi. Menurut kasat mulai rutpol resta Banyuwangi AKP Inyoman Ardita S.H.M.H., evakuasi jenazah berlangsung melancar dan korban langsung dibawa ke RSU di Pelabangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Afriyadi yang berasal dari Batangkabung, Baryaman Timur, Sumatera Barat, bekerja sebagian melayangi kapal tersebut. Hingga saat ini pihak keluarga telah diberitahu dan proses pengulangan jenazah sedang dibersiapkan. Pihak kepolisian akan terus menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab kematian tersebut dan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk proses lebih lanjut.